Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah playlistnya, link dari playlistnya ada di bawah Di kolom deskripsi Kita akan lanjutkan pekerjaan kita sebelumnya Work in group Sayang sekali pekerjaan kita sebelumnya Belum sempat saya save tadi Jadi ini kosong lagi Kita lanjutkan ya Work in group, bekerjalah dalam group Use the table of analysis Gunakan table analysis seperti sebelumnya You have used Yang sudah digunakan sebelumnya To analyze the three texts above Tiga text di atas kita analisa Handwrite your word on a piece of paper Tulis dengan tangan di selembar kertas Underline every verb Garis bawah is tabord Make sure you know the meaning of every word Kamu tahu arti dari setiap kata Knowing the meaning of every word And spell it correctly Dan mengucapkannya dengan benar Use the punctuation Mark correctly too Gunakan tanda baca yang benar juga Well you are writing Say the words loudly, clearly and correctly Use dictionary if you have any problem Come to me Oke, yang pertama Yang akan kita bahas adalah Dragonfly and Dunselfly Ini sudah kita bahas sebelumnya ya Sudah kita baca Tapi ini kosong lagi Cerai-cerai tanya tidak ada Oke, saya sudah siapkan tadi Seperti janji saya sebelumnya Biar lebih cepat Disini adalah Beda dengan yang sebelumnya Eh, agak sama sih Hanya saja Apa, formatnya saya bikin seperti ini aja Ada Species, ada habit Habitats ya Physical characteristic Dan emotional characteristic Dan function Ya Untuk dragonfly and Dumpselfly Nah, disini Kurang dar Ini Nah, arasnya gitu Dunselfly Main idea Species Dragonfly are The fastest Flying Insect Ya Jadi Ini Garis bawah Disini Dragonfly are The fastest Flying Insect Oke Oke Textnya disini Nah, ini Dragonfly are Disini Mind idea Ya, kita kerjakan sama dengan Sebelumnya disini ya Ada mind idea Yang ada disitu Ada species Habitats Habits Physical characteristic Emotional Dan function Oke Kita kembali disini lagi Kemudian Untuk Berikutnya Masih di Species Mind idea Does Dumpselfly Have Longer Ya And Dinner Bodies And More Delicate With Slow Fluttering Flight Nah, ini Light ya Fluttering Nah, ini Kopasnya Untuk F kurang Sip Fluttering Light Itu ada disini Nah, Fluttering Flight Flight ya Bukan Light Kurang F Ah Flight Dumpselfly Memiliki Tubuh yang Lebih Panjang Lebih Kecil Ya And More Delicate Lebih Lembut Ya With Slow Fluttering Light Ya Dengan Kepakan Sayap Yang Lebih Pelan Oke Ini Sudah kita bahas Di video Sebelumnya Detail Idea Ya Detail Idea Terdiri Dari Habitat Dragon Flies And Dumpsel Fly Live Near Water Ya Kita temukan Detekstnya disini Ya Dragon Flies And Dumpsel Flies Live Near Water Ini sebenarnya Juga bisa Dimasukkan Di Disini ya Dimasukkan Di Species Disini Mind Idea Ini bisa Masuk Ini Karena itu Adalah Kalimat Utama Di Paragraf Kedua Ya Disini Kalau kita Lihat ini Adalah Kalimat Utama Paragraf Kedua Jadi Adalah Ide Pokok Bisa Dimasukkan Sebenarnya Jadi Masuk Di Dua Tempat Mana Tadi Habitat Habit Eh Disini Kita Juga Bisa Masukkan Disini Sebenarnya Bisa Karena Dia Termasuk Main Idea Juga Main Idea Masuk Di Detail Idea Juga Masuk Di Kategori Tempat Ya Disini kan Habitat Ya Memang harus Itu Jawabannya Habitat Habitat Dragonflies Dragonflies Dumbflies Live Near Water Ya Kemudian Habit Kebiasaan Dragonflies Swoop Over Stream And Ponds Up to 90 km Per Hours Jadi Capung Itu Bisa Menyambar Ya Di Atas Seliran Air Atau Di Atas Kolam Dalam Dengan Kecepatan 90 km Per Jam Ya They Lie Their Eggs On Plants Mereka Meletakkan Apa Telurnya Di Tanaman Tanaman Ya Itu Adalah Habitnya Ya Kemudian Physical Karakteristik Ya Karakteristik Fisik Ya Downs fly Have Longer Thinner Bodies And More Delicate With Slow Fluttering Light Ya Flight Light Ya Flight Ya Ini Juga Masuk Disini Ya Masuk Dimain Idea Ya The Wings Of The Dump Fly Are Transpasi Almost Transparent Jadi Sayap Dari Dump Plies Hampir Transparent Ya Dump Plies Simmer As The Dump Fly Search For Small Insect To Ya Jadi Dia Mencari 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 Dia itu Benatang Carnivora Jadi Memakan Serangga Kecil Kecil Ya Jadi Lebih cocoknya Insectivora Memakan Insect Memakan Serangga Emotional Karakteristik Not Available Ya Tidak Ada Emosionalnya Function Not Available Detect Tidak Ada Maksudnya Not Available Detect Tidak Ada Kemudian Kita Lanjutkan Grasshopper 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 Ini Adalah Belalang Belalang Sebelumnya Sudah kita Artikan Sebenarnya Cuman Rekordnya Ilang Belalang Ya Oke Kita Analisa Di Tabel Analysis Oke Grasshopper Species Grasshopper Are Insect That Prefer To Hop On Their Long Back Leg Rather Than Fly Jadi Kita Selain Apa Ya Belalang Dan Juga Jangkrik Juga Lebih Suka Lompat Lompat Daripada Terbang Bukan Berarti Tidak Bisa Terbang Bisa Grasshopper Are Insect That Prefer To Hop On Their Long Back Leg Fly Jadi Belalang Adalah Serangga Yang Lebih Memilih Untuk Melompat Dengan Kaki Belakangnya Yang Panjang Daripada Terbang Ya Dalam Bahasa Jawa Long Back Leg Slow Tang Detail Idea Idea Detailnya Habitat Di sini Habitatnya Tidak Ada Seharusnya Ada Di Padang Rumput Atau Di Persawahan Cuman Deteks Ada Kita Tidak Usah Menghadang Ada Juga Deteks Di sini Ada Not Available Habitat Males Sing Sing Itu Bernyanyi Ini Saya Agak Bertanda Tanya Ini Bukan Sifat Dari Karakteristik Dari Ini Bukan Kebiasaan Dari Belalang Belalang Itu Ngerik Jangkrik Sama Gareng Pung Yang Tahu Saya Itu Bisa Mengeluarkan Suara Keras Itu Kalau Jangkrik Gareng Pung Tapi Kalau Belalang Rasanya Tidak Pernah Dengar Saya Jadi Kurang Pas Rasanya Tapi Tidak Tau Lagi Mungkin Suaranya Ultrasonic Juga Seperti Lelawar Saya Tahu Males Think To Attract Males Grish Do This By Rubbing Their Back Leg Together Tapi Ini Bukan Sayap Juga Kalau Jangkrik Itu Sayap nya Back Leg Itu Berarti Kakinya Beda Mungkin Kita Yang Tidak Bisa Mendengarnya Physical Karakteristik Karakteristik Adalah Grish Have Very Strong Muscle Grish Belalang Memiliki Otot Yang Kuat In Their Long Back Leg Di Kakinya Yang Panjang Kaki Belakang Yang Panjang And Amazing Spring In Their Nees Dan Apa Ya Spring Itu Kayak Per Di Lutut Emotional Karakteristik Not Available Function Not Available Sekarang Fish Mind Idea Ikan Ya Text Di Disini Disini Ikan Sudah Kita Baca Ya Kalau Pengen Tahu Lihat Video Sebelumnya Ya Di Playlist Ya Ini Adalah Playlist Link Ada Di Kolom Deskripsi Fish Ikan Kita Lihat Rangkumannya Mind Idea Pokok Pikirannya Adalah Fish Live In Salt Water And Dress Water All Over The World Jadi Ikan Itu Hidup Di Seluruh Dunia Ya Baik Di Air Garam Maupun Air Tawar Fish Need Oksigen Ikan Membutuhkan Oksigen Sama Dengan Kita But Instead Of Breathing The Air Ya Aleh-aleh Dia Pernapas They Absorb Oksigen In Water Mereka Menyerap Oksigen Di Air Ya Dengan Ini Apa Ingsang Fish Often Swim In Group Called Skulls Ikan Itu Biasa Berenang Dalam Group Yang Disebut Skulls Ini Bahasa Belanda Skulls Oke Detail Idea Idea Detailnya Habitat Tempat Tinggal Fish Live In Salt Water And Fresh Water All Over The World Ini Menjadi Jawaban Untuk Main Idea Juga Fish Often Habit Kebiasaan Sweep Often Swim In A Group Called Skulls Dia Biasa Berenang Dalam Group Yang Sebut Skulls Physical Karakteristik Most Fish Covered In Scales Sebagian Besar Pada Umumnya Ikan Itu Tertutup Dalam Sisi And Have Strong Fins Dan Memiliki Sip Yang Kuat For Swimming Untuk Berenang Fish Scales Sisi Ikan All Lie In The Same Direction Semua Itu Mengarah Pada Arah Yang Sama To Help Fish Harusnya F Fish Sleep Through Water Berenang Emotional Karakteristik Tidak Ada Function Tidak Ada Harusnya Function Itu Tentu Saja Untuk Di Dimakan Dragonfly And Dumpsel Fly Ini Tadi Sudah 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 Muncul Lagi Oke Kita Kembali Ke Sini Lagi Kita Kembali Ke Text Sudah Sekarang Sampaikan Secara Oral In The Same Way As You Have Done Previously Kalau Kita Menyatakan Secara Oral Kita Pada Dasarnya Membaca Ini Membaca Tapi Menjelaskan The Main Idea We Have Three Main Idea Here Dragon Files Are The Fastest Flying Insect And The Second Is Dump Supply Have Longer Thinner Bodies And More Delicate Jadi Dibaca Saja Bacanya Yang Bede Gitu Aja Ya And Then Setambah Tambah Kata-kata Penghubung Seperti Itu Aja Ya Jadi Isinya Sama Hanya Saja Antara Satu Informasi Dan Informasi Yang Lain Diberi Junction Kata-kata Penghubung Oke Kita Lanjutkan You Have Learn Some Text About Animals Kamu Telah Belajar Tentang Beberapa Text Tentang Binatang Now You Learn Long Read Long Sekarang Kamu Akan Membaca About Non Living Object Materials Kita Akan Belajar Tentang Material Yang Tidak Hidup Objek Yang Tidak Hidup Let's Read The text Together Mari Kita Baca Sama-sama First Listen To Me Carefully Pertama Dengarkan Tali Pelan-pelan Then Repeat After Me Say The sentences Loudly Clearly And Correctly Kita Nah Materials Ini Lantainya Bes Bes Oke Materials Our world Dunia kita Is made up of Many different materials Terbuat dari Banyak material Yang Berbeda Metals Come from Rocks Logam Berasal dari Batu-batuan Kita Di Indonesia Mengenal Sebagai Biji 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 Aluminium Bukan Biji Tapi Ada Hanya Biji World Wood Come From Trees Kayu Berasal Dari Pond Plastik And Glass Made In Factories Plastik Dan Gelas Plastik Ini Berasalnya Dari Minyak Bumi Sebenarnya Asalnya Gelas Dari Pasir Kuarsa Made In Factories Dibuat Di Pabrik Keramics Made Of Mud And Clay Keramics Dibuat Dari Lumpur Dan Clay Itu Adalah Tanah Liat Tanah Liat Most Fabric Are Made Of Part Of Plants Or Animal Sebagian Besar Fabrics Kain Kain Things We Use Everyday Jadi Kita Menggunakan Material Ini Untuk Membangun Rumah Atau Membuat Benda-benda Untuk Kebutuhan Sehari-hari Ya Material Ya That Suck Up Water Said To Be Absorben Material Yang Bisa Menyerap Air Disebut Absorben Ya Menyerap Air Material Resist Water Set To Be Water Proof Anti Air Ya Menyerap Air Dan Anti Air Tisus Are Made Of Special Absorben Baeba Tisus Terbuat Dari Kertas Absorben Khusus Kertas Yang Cepat Bisa Menyerap Air Some Materials Beberapa Material Such as Metal Feel Ya Feel Cool Ya Beberapa Material Seperti Metal Atau Besi Ya Terasa Dingin Feel Cool When You Touch Them Because They Draw Heat From Your Hand Ya Jadi Logam Itu Kalau Dipegang Terasa Dingin Karena Dia Segera Menyerap Panas Dari Tubuh Kita Karena Logam Itu Pengantar Panas Yang Baik Ya Begitu Kita Pegang Panas Yang Kita Miliki Langsung Dihantarkan Ya They Say To be Good Thermal Conductor Mereka Disebut Sebagai Konduktor Suhu Yang Baik Other Material Such As Wood Ya Material Lain Seperti Kayu Feel Warm To To The Touch Terasa Hangat They Do Not Draw Heat From Your Hand Mereka Tidak Menyerap Panas Dari Tangan And Seated To Be Good Thermal Insulator Disebut Sebagai Insulator Suhu Yang Baik Ya Bukan Konduktor Kita Lanjutkan Bacaan Berikutnya Sponge Kalau kita Mengenal Karakter Ini Sponge Bob Mirip Sekali Tinggal Ngasih Mata Kaki There Are Sponge There Are Different Type Of Sponge Ada Beberapa Tipe Dari Sponge 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 Ada Bahasa Indonesia Some Sponge Are Natural And Come From Animals That Live In Warm Sea Beberapa Sponge Adalah Alami Berasal Dari Hewan Yang Hidup Di Laut Hangat Seperti Indonesia Laut Hangat Kita Mengenal Seperti Sponge Bob Itu Hewan Demo Sponge Most Sponge Kebanyakan Sponge Hewan Sponge Ini Found In The House Made Of Rubber Kebanyakan Sponge Yang Kita Temukan Di Rumah Terbuat Dari Karet Biasanya Untuk Nyuci Piring Sponge Absorb Water Well Jadi Sponge Itu Menyerap Air Dengan Baik Water Is Held By Tiny Holes Inside Spons Air Itu Ditahan Pada Lubang Lubang Kecil Di Dalam Sponge It Will Only Come Out When The Sponge Is Squish Dan Akan Keluar Jika Sponge Itu Di Peras The Best Sponge Mop A Lot Of Water Spons Terbaik Yang Menyerap Banyak Air And Then Fabric Atau Kain There Are Different Kind Of Fabric Ada Banyak Macam Kain Fabric Such As Katun Seperti Katun Linen Wool And Silk Dan Sutra Silk Itu Sutra A Made Of Natural Fiber Ini Terbuat Dari Serat Alam Which Come From Plant And Animals Yang Berasal Dari Tanaman Dan Hewan Fabric Can Also Plastik Kain Bisa Terbuat Dari Plastik Or Mixture Of Plastik And Natural Fiber Atau Campuran Antara Plastik Dan Serat Alam Fabric Have Different Properties Kain Memiliki Properties Sifat Yang Berbeda Sifat Yang Berbeda For example Sebagai contoh Some Although Tough Some Are tough Sebagian Beras Itu Besar Itu Beberapa Itu Kuat While Other Wear Away Quickly Dan Ada Yang Cepat Usang Fabrics Are Used Around The House To Make Clothes Jadi Kain Digunakan Untuk Di rumah Untuk Pakaian Garzin Gordon Towel Sandu And Furniture Covering Dan Cover Atau Penutup Dari Furniture Mungkin Cover plate Atau Tapla Wood Sekarang Kayu Wood Is Natural Material Kayu Adalah Material Material Alam It Come From The Trunk Terbuat Yang Berasal Dari Balok Batak Kayu And Branches Dan Cabang Cabang Dari Pohon Different Trees Produce Different Kind Of Wood Pohon Yang Berbeda Menghasilkan Jenis Kayu Yang Berbeda Some Wood Such Oak Beberapa Kayu Seperti Oak Are Very Hard Sangat Keras Other Such As Blaza Beberapa Seperti Blaza Are Very Soft Sangat Empuk Sangat Lembut Most Wood Are Light Enough To Float Beberapa Kayu Cukup Ringan Sehingga Bisa Mengapung But Tetapi Some Such Ebony Beberapa Seperti Ebony Sing Tenggelam Wood Has Distinctive Smell Kayu Itu Memiliki Aroma Yang Khas When You Hit With Hammer Saat Kamu Memukul Dengan Palu Palu Ya It Has Distinctive Sound Ya Ini Memiliki Suara Yang Distinctive Suara Yang Khas Jadi Baunya Khas Kalau Dipukul Suaranya Juga Khas Some Wood Sebeberapa Kayu Such As Ebony Seperti Ebony Are So Hard Ya Begitu Keras That It Almost Impossible Ya Jadi Hampir Tidak Mungkin To Show Untuk Menggergaji Or Knock A Nail Into Them Atau Memalukan Apa Ya Memalukan Memaku Memakunya Hampir Tidak Mungkin Untuk Memotong Atau Memakunya Balsa Wood Kayu Balsa It So Soft Begitu Ringan Sehingga Easily Break It With Your Finger Sehingga Kamu Dengan Mudah Apa Menghancurkannya Hanya Dengan Jari Different Wood A Just To Make Different Furniture Kayu Yang Berbeda Ya Dipilih Untuk Membuat Furniture Yang Berbeda Dependent On How Tergantung Pada Seberapa Keras How Strong The Furniture Need To Be Jadi Ingin Seberapa Kuat Kalau Di Indonesia Biasanya Kalau Ingin Kuat Bisa Di Jawa Terutama Kita Menggunakan Kayu Jati Untuk Furniture Kuat Tahan Serangga Now Sekarang Analyze The tag By Using Similar Table Of Analysis Ya The First Part Has Been Analyzed For You As An Example First Copy The Example On Your Paper Hand Write Your Work And Underline Every Work With Your Group Say The Words Loudly Clearly Correctly While You Are Writing Them Make Sure You Know The Meaning Of Every Word Use Dictionary If You Have Any Problem Come To Me Ya My Idea Ya Disini Wood 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 Is Natural Material Kayu Adalah Material Alam Ya Ya Species Ya A Material 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 Sock up Water Well It Said To Be Absorben Ya Material Yang Bisa Menyeram Air Baik Disebut Absorben Material Resist Water Said To Be Water Proof Material Yang Bisa Menahan Air Ya Disebut Water Proof Oke Detail Fact Our World Merah Of Many Diberan Material Oh Ini secara Umum Berarti Ya Wah Ini kok Habitat Ya Jadi Tabelnya Ini kurang Pas Ini sebenarnya Habit Wah Ini maksai Ini Maksa Memulih Habit Ini Lebih Cocok Properties Ini Properties Ya Jadi Gak Cocok Habit Untuk Untuk Hewan Habitat Where We Find Gitu Aja Ya Ini Agak Maksa Oke Our World Is Made Of Many Different Material Metal Are From Rock Metal Our World Is Made Of Many Different Material Metal Come From Rock Logam Berasal Dari Ini Apa Batu-batuan Wood Come From Trees Plastik A Plastik And Glass A Made In Factories Keramik A Made Of Mud And Glee Most Fabric A Made Of Parts Of Plants Or Animals Tissue A Made Of Spesial Absorbent Baida Oke Ini Detail Fakta Detailnya Saya menggunakan Biru Aja Biar Lebih Enak Detail Fakt Properties Sifat-sifatnya Ini Gak cocok Kalau Habits Habits Itu Kayak Untuk Ewan Some Material Such As Metal Feel Good When You Touch Them Because They Draw Heat From Your Hand And Said To Be Good Termal Conductor Jadi Beberapa Material Seperti Logam Terasa Dingin Saat Kita Menyentuhnya Karena Mereka Mengambil Panas Dari Tangan Kita Dan Mereka Disebut Sebagai Termal Konduktor Termal Yang Baik Other Material Saat Wood Feel Warm To Touch They Don't Draw Heat From Your Hand And Set To Be Good Termal Insulator Jadi Ini Sebagai Insulator Yang Baik Kalau Kita Pegang Tidak Dingin Tapi Hangat Function We We Use Material To Build Our Homes To Make Things We Use Everyday Ini Sudah Menyakup Semuanya Sebenarnya Menyakup Semuanya Mungkin Tinggal Mempresentasikan Now Present Your Analysis Of Three Text Orally In The Same Way That You Have Done Previously Say Every Word Loudly Clearly And Correctly Jadi Kalian Tinggal Membacanya Hi Guys I Will Tell You About The Main Idea Of The Three Text For Species Not Species I Think This Is Not Species Materials We Have Some Materials That And We Have Three Main Idea Here First Is What Is Natural Material And The Second Material That Suck Up The Water To Be Absorben Ya Seperti Itu Ya Kalian Menjelaskannya Kalian Menggiri Kata-kata Penghubung Ya Biar Kelihatan Ada Interaksi Oke Kita Lanjutkan Saja What Else We Have Here Communicating So You Have Learned Some Text About Animals And Non Living Things Now You Will Read Two Text About People The Family And The Neighborhood Tentang Keluarga Dan Tetangga Let's Read The Two Text Together First Listen To Me Carefully Then Repeat After Me Say The Sentences Loudly Clearly And Correctly Here We Family Keluarga A Family Is Group Of People Who Live Together In The Same House Keluarga Adalah Kelompok Orang Yang Hidup Bersama Di Satu Rumah A Complete Family Consid Of Parents And One Or More Children Jadi Keluarga Yang Lengkap Terdiri Dari Orang Tua Parents Ada S Berarti Ayah Dan Bunda And One Or More Children Dan Satu Atau Lebih Keluarga Anak It's Called Nuclear Family Ini Disebut Keluarga Inti Nuclear Family In Many Countries A Family Can Be Extended To Include Relative Such as Grandparents Uncles Uncums Cousins Nephews And Nieces Living Together Under The Same House Di 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 Beberapa Negara Termasuk Indonesia Keluarga Bisa Diperluas Extended Diperpanjang Include Termasuk Relatif Keluarga 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 Such as Grandparents Seperti Kakek Nenek Antels Paman Aunt Baby Kausin Sebubu Nephew Keponakan Nises Keponakan Lagi Lagi Nises Keponakan perempuan, living together in the same house, itu bersama dalam satu rumah this big family called an extended family ini, keluarga besar ini disebut sebagai extended family the member of the family share the housework and take care of each other anggota dari keluarga berbagi rumah yang sama dan saling menjaga, ya berbagi ini rumah yang sama, pekerjaan rumah berbagi pekerjaan rumah dan saling menjaga, with the family dengan keluarga we feel safe, kita merasa aman and happy dan bahagia to go home means to return to our family, untuk pulang ke rumah artinya kembali ke keluarga in order to heart rest, dengan tujuan untuk beristirahat, to watch tv to eat together, untuk melihat tv makan bersama and to share happiness dan berbagi kebahagiaan and sadness dan kesedihan with each other satu sama lain with our family, dengan keluarga kita we grow up to be healthy and useful individual dengan keluarga keluarga kita tumbuh secara sehat ya, dengan keluarga kita kita tumbuh menjadi sehat ya, dan menjadi individu yang berguna ya, sehat dan bermanfaat mungkin ya oke, sekarang nekbal hood tetangga ya, lingkungan rumah ya, lingkungan rumah ini adalah komunitas sosial within a city di dalam kota town ya, town kota juga ya tapi city kota yang lebih besar town itu kota kecil or village atau desa nekbal hood ya, lingkungan ya, is made up of families terdiri dari keluarga who live near each other as nekbal yang terdiri dari keluarga-keluarga yang berdekatan sebagai tetangga there is a lot of face to face interaction among them ada banyak ya, interaksi tetap muka dengan mereka nekbal hood have many benefits ya, bertetangga itu mempunyai banyak manfaat for members ya, untuk anggotanya a strong and close related nekbal hood ya, tetangga yang guyup rukun ya, is atau kampung gitu aja ya kampung yang guyup rukun ya, strong and closely related ya, it's safe environment adalah lingkungan yang aman for the children to grow up untuk anak-anak tumbuh mothers and girls ibu dan gadis-gadis can also learn certain skills ya, ibu dan gadis-gadis juga bisa belajar beberapa keterampilan like cooking seperti masak knitting from each other ini perlu saya cari knitting knitting rajutan saya bayangkan menjahit ternyata merajut ya rajutan maksudnya menjahit itu sewing gitu loh rajutan oke knitting from each other with a little on the money dengan sedikit atau gratis ya, sedikit uang atau gratis there are many enjoyable ada banyak tetangga ya lingkungan rumah lingkungan tetangga yang menyenangkan aktivitas lingkungan tetangga yang menyenangkan juga like sport seperti olahraga atau kampung gitu ya ada banyak kegiatan kampung yang menyenangkan seperti sport olahraga celebration perayaan nearby group also protect ya kampung juga memprotect atau menjaga the families from crime anggota keluarga dari kejahatan work in group bekerja dalam group use the table of analysis similar to one you have used before analyze text above first copy the example and write your work on a piece of paper underline every word make sure you know the meaning of every word and spell it correctly use the punctuation words correctly too while you are writing say the word loudly clearly and correctly use the dictionary if you have a problem come to me where is it okay the main idea the main idea we have three main idea here itu keperhatikan dalam oralnya a family is a group of people who live together in the same house it's called nuclear family this big family called this big family called extended family and detail part the element pertama definition and element a complete family consists of parent and one or more children in my country family can be extended to include relative such as grand friends uncles aunts cousins nephews and nieces living together under the same house characteristic the members of the family say the house work and take care of each other with the family feel safe and happy function yeah with the family feel safe and happy to go home means return to our family in order to have rest to watch tv to eat together to share happiness and sadness with family we grow to be healthy and useful ini adalah verbnya ya to go return to watch to eat to share grow oh ini sudah mentok we continue wait a minute where is it ah this is it work in group on text on next pages work in group on the next page is a paragraph about school wait a minute saya lihat yang disini sudah meng cover semuanya ya family neighborhood semuanya sudah ter cover oke lah kita menuju ke sini work in group on the next page is a paragraph about school ya ini adalah paragraph tentang sekolah but they are not yet punctuated or not written properly mereka tidak intinya tanda batangnya dan penulisannya kurang benar rewrite them in good sentence kita tulis lagi dalam kalimat yang baik and write your paragraph on a piece of bible ya di selembar kertas make sure you know the meaning of every word and spell it correctly pastikan kamu tahu arti dan dari setiap kata dan bisa mengucapkannya dengan benar use the punctuation mark correctly do while you are writing say the word loudly clearly and correctly use dictionary if you have any problems come to me then present your paragraph in front of the class kemudian presentasikan paragraph kalian di depan kelas say your sentences loudly clearly and correctly school kalau kita lihat yang lain kita bandingkan judul selalu dimulai dengan huruf besar jadi ini masalah huruf besar huruf kecil saja ini sudah tebal sudah oke school ini dimulai dengan huruf besar a school is a place where students go to learn today kasih titik ini huruf besar berarti children in most countries must go to school for a number of years koma teachers help them to learn in to learn to learn a school to learn titik ya berarti ini besar lagi a school is headed by principal or headmaster at the school students can learn skills and knowledge that are useful for life now and in the future titik ya ini huruf besar in most countries ya students learn basic subject ini titik dua ya science music geography history and languages titik ini huruf besar they also learn extra global activities ya in Indonesia ini huruf besar i nya ini titik ya nah ini titik i nya besar in Indonesia religion is compulsory wajib ya wajib wajib compulsory subject with their teachers and their friends students also learn to be good people who can differentiate between right and wrong right and wrong and between acceptable koma ya and between acceptable and unacceptable behavior titik oke itu rasanya maaf kalau ada yang terlewat ya ini titik dua ini oke now it's your turn to write on text but now it's your turn to write one text about animal and one text about non living thing and one text about people for each text choose one from the three objects and crotch mouse ya nah ini kita nulis ya dash blackboard banks football team english club color club paduan suara ya first plan your plan what you are going to what you are going to write by using the table analysis appropriate for each object use dictionary if you have any problems come to me then present your work in class jadi ini tugas ya untuk menulis oke coba saya bantu tapi tidak usah semuanya misalnya tentang kita pilih ya mana n crotch or mouse mungkin eh cocrotch mungkin ya kecoak ya jadi untuk menulis perlu persiapan dan tasannya tidak bisa secara spontan saya nulis disini mungkin di apa di sesi berikutnya ya di sesi berikutnya coba saya pertimbangkan untuk bikin ini oke sebelum kita akhiri kita baca dulu disini nanti mungkin akan saya tambahkan ya sebagai tambahan informasi nanti communicating in your journal write your reflection on your learning process in this chapter my journal I've just learned to sebagian besar kita read text and read and analyze text ya read text the activities I like the most reading the text itu yang paling saya suka ya karena membaca text seperti itu mempunyai kita kayak pengetahuan gitu ya jadi untuk menulis pun paling mungkin akan cari beberapa info dulu ya biar lebih komplit the activities I found most difficult were of course make make the tag what I need to be what I need to do better study hard work maybe there is no elevator to success you have to take step tidak ada elevator untuk menuju sukses kalian harus melalui tangga oke this is as far as we go ya nanti saya pertimbangkan untuk mengerjakan yang tadi ya sebagai tambahan di video berikutnya thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh